Mas Adi, emang seberapa mengkhawatirkan politik identitas kalau digunakan dalam satu kontestasi politik? Saya ingin istiqomah dengan tema malam ini, was-was politik identitas. Was-was itu kan mengasumsikan ada peristiwa politik identitas sebelumnya itu yang cukup membahayakan. Tentu Gus Coy, Mas Iqbal mengingat pada kasus Pilkada 2017 dan Pilpeh di 2015. Kita tidak bisa menutup mata, itu cukup brutal, pembelahan ekstrim. Orang tidak lagi bicara tentang politik identitas itu soal kemerdekaan. Politik identitas itu bukan soal apa yang ada di buku, bukan diskusi-diskusi yang ada di kelas ini identitas yang suci given dari Tuhan. Orang bicara tentang konteks, siapapun yang kalah, siapapun yang menang dalam Pilkada Jakarta, itu kan menyisakan luka yang cukup luar biasa. Ada orang yang dikafir-kafirkan, ada orang yang kemudian merasanya paling Islam. Begitupun dengan 2019, ada partai yang disebut dengan partai syetan untuk pendukungnya Jokowi, ada pendukung yang disebut dengan partai malaikat sebagai pendukungnya Prabu Subianto. Itu realitas politik. Nah, Livi saya kira ke depan, kalau ada diskusi dua arah, masing-masing narsum ini bikin makalah sebenarnya. Biar tidak ada jarak pemahaman yang menurut saya cukup ekstrim. Karena ini bicara pada standing position masing-masing. Yang satu bicara soal identitas, kenapa nggak boleh digunakan? Pertama bicara tentang identitas, yang kedua bicara tentang politisasi identitas. Yang kedua bagi saya, ada yang bicara politik identitas sebagai teori, batas-batas normatif, tapi ada yang bicara bahwa politik identitas itu dalam konteks praktik politik. Tapi sekarang gini, kalau dasarnya aja mereka sudah beda pandangan nih, beberapa politisi ini gimana kemudian masyarakatnya di tengah lapangan? Ya saya kira bikin makalah lah besok-besok. Mereka jelaskan kepada konstituennya masing-masing, bahwa yang dimaksud politik identitas oleh kubu perubahan adalah identitas Islam, identitas suku, dengan satu jatatan. Ini atau jangan-jangan aturan bawah selu yang nggak jelas? Bukan, dengan satu jatatan. Oh, PKS Partai Islam, nggak soal. Pilihlah caleg dan partai dari Islam, misalnya nggak ada soal. Yang menjadi soal adalah ketika hanya PKS yang Islam, yang lain kafir, dan kurang beragama. Kan itu yang kemudian terjadi pada realitas politik yang sesungguhnya. Dalam kesempatan saya mengatakan identitas itu adalah sesuatu yang suci. Tapi karena dikunyah-kunyah, dimobilisasi, maka muncul kelompok minhum dan minna.